Presiden Joko Widodo melakukan gerakan tanam pohon di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023. Presiden Joko Widodo didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Presiden memimpin penanaman 744 jenis tanaman pada lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Pulau Gadung. Jenis tanaman berupa ketapang, mahoni, pulau bungur, terambesi, sawak kecik, tabe bui, buttercup, sapu tangan, dan gayam. Kepada media, Presiden Joko Widodo menyampaikan gerakan tanam pohon memasuki musim hujan ini sangat tepat. Hal ini dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, antisipasi pemanasan global yang sudah kita rasakan bersama dan nyata, juga dalam rangka mengatasi polusi. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengajak seluruh masyarakat di tanah air untuk menanam pohon di lingkungan masing-masing. Penanaman pohon ini tidak hanya hari ini saja, tetapi akan dilakukan bersama-sama di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka perubahan iklim, dalam rangka pemanasan global, dalam rangka mengatasi polusi yang sudah kita rasakan nyata terjadi dan kita rasakan semuanya. Dan gerakan ini, ini karena memang pas mulai musim hujan, jadi kalau kemarin tidak kita lakukan karena memang masih musim kemarau. Ini musim hujan, pas Desember, ke sana nanti akan kita lakukan terus-menerus di seluruh provinsi, di seluruh provinsi, tidak hanya di Jabodetabek. Di Jakarta ada 900 titik lebih yang kita lakukan. Dan ini, kalau di Jakarta pohonnya sudah gede-gede, enggak apa-apa, yang kecil-kecil pun enggak apa-apa. Karena ini musimnya, untuk menanam pas musim hujan, saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing. Di Jakarta terdapat 900 titik yang menjadi lokasi tanam pohon. Menanam pohon diharapkan juga dapat dilakukan oleh semua pihak, karena perubahan iklim saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama selama musim kemarau dengan suhu panas yang cukup tinggi. Sehingga perlu ada langkah nyata dan konkret, serta berkelanjutan untuk mengatasi hal ini. Tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.